Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan anggaran sebesar Rp29 miliar roli dana APBD untuk memperbaiki ruas jalan rusak di Bajubang, Kabupaten Batanghari, menuju Tempino, Kabupaten Mori Jambi. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Muhammad Fauzi, mengatakan, dengan besaran anggaran tersebut, nantinya akan dibangun jalan rigid beton. Untuk pekerjaan direncanakan dilakukan pada awal tahun 2022. Yang menambahkan, dalam perencanaan pembangunan nantinya dilakukan secara spot, seperti di daerah Bajubang dan Tanjun, Pau. Karena di luas jalan Bajubang Tempino, ada sebagian daerah sudah diaspal maupun di rigid beton. Fauzi menyatakan, untuk sementara dalam mengatasi jalan yang rusak tersebut, tim dari Alkal sudah menyiapkan dua alat berat di lokasi, yakni satu unit fibro roller, satu unit grader, dan enam unit truk yang diperuntukkan mengakun batu kerikil. Alat ini disiagakan hingga pembangunan jalan selesai di tahun 2022 mendatang. Alat kita stand by, dua fleet kita kerahkan di situ. Apa saja Pak? Yang sampai, nanti sampai dengan penanganan tahun depan itu, dua alat ini stand by di situ. Alat apa saja Pak? Itu ada fibro. Azam Aswi, Jambi TV.